Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di SPL Channel Bagaimana kabarnya pencinta audio dan SPL Lover Semoga baik-baik saja ya Dan puasanya juga lancar Sekarang soalnya sudah minggu-minggu terakhir Kalau tidak salah di minggu ketiga kita berpuasa Oke Di kesempatan kali ini saya akan membahas kabel senek Yang di video sebelumnya kita sudah membahas Semua kabel mikrofon dari CM1000 sampai CM5000 Oke Sekarang kita membahas kabel senek Di SPL ini ada dua Yaitu CSA dan CSB Dimana ini terdapat 4 sama 8 kabel Atau istilahnya 4 channel sama 8 kabel Oke Kita akan review Apakah sama dengan kabel mikrofon Apakah sama dengan CM1000 CM1000 kan Kayak kabel skerem Istilahnya kabel kecil dan skerem Oke Jangan kemana-mana Kita akan review kabel CSA 4 Ya Inilah kabel CSA Atau kabel senek 8 dan kabel senek 4 Dengan tipe CSA 8 dan CSA 4 Oke Ini Kita bisa lihat Dalamnya Sebelum kita kelupas Sangat patut ya Kemudian yang CSA 4 Kita bisa lihat Ya Oke Kemudian kita ukur Dengan menggunakan Penggaris ukur Oke Bentar Saya fokuskan Nah Ini Berdasarkan Penggaris ukur Di sini Berdiameter 1 cm 1,3 cm Jadi Jadi Kalau dikonversikan Di milimeter Menjadi 13 mm Oke Kemudian yang CS 4 CS 4 Ini Kita ukur Ini menunjukkan 1 cm Berarti Kalau dikonversikan Melalui Milimeter Menjadi 10 mm Oke Nah Ini 13 mm Yang CSA 8 Ini Yang 10 mm Di CSA 4 Oke Kemudian Untuk Warna Dari Kabel CSA 08 Dan CSA 04 Ini Ready Warna Hitam Seperti yang Saya Bawa ini Sama Deep blue Biru Kemudian Ada 2 Warna Oke Kita langsung Saja Kelupas Di Bagian Dalam CSA 4 Dan CSA 8 Oke Oke Ini Sudah Terkelupas Bagian Dalamnya Ini Ada 4 Ini CSA 04 Ini CSA 08 Ada 8 Kabel Di Dalamnya Oke Kita Langsung Ukur Menggunakan Satuan Millimeter Oke Di Bagian Ini 2,6 Millimeter Ya Teman Teman Sudah Kelihatan Kemudian Di Bagian Flash Atau Hot Ini 0,8 Nah Ini 0,8 Sama Juga Di Main Kemudian Di Ground Ini At Ukuran 1 Millimeter Nah Ini Dia 1 Millimeter Teman Teman Jadi Untuk Plus Ini Berukuran 0,8 0,8 Dan Serabut Ground Ini 1 Millimeter Kemudian Untuk Serabut Yang Di Dalam Plus Ini Berukuran 0,1 Millimeter Kali 20 Serabut Nah Ini Dia Kemudian Untuk Yang Serabut Ground Ini Berukuran Sama 0,1 Millimeter Terdapat 20 Kali Juga Jadi Sangat Standard Internasional Oke Kemudian Ada Nomor Di Dalamnya Kabel CSA 08 Atau CSA 04 Ini Ada 6 Ada 5 Kemudian Ini Ada 1 4 3 Ini Memudahkan Kita Untuk Pengaplikasian Di mixer Jadi Nomor 6 Ini Saya Masukkan Di Nomor 6 Untuk Apa Untuk Mic Atau Untuk Gitar Untuk 5 Nomor 5 Ini Saya Masukkan Ke Nomor 5 Untuk Keyboard Sumpah Begitu Pengaplikasian Jadi Di Kabel Snake SPL Audio Ini Memudahkan Kita Untuk Memilih Sebuah Channel Oke Kemudian Untuk Bahan Isolator Juga Sama Dengan Kabel CN Dan Kabel Kabel Yang Lain Ini Menggunakan Bahan Yaitu F U H E PE Yang Berkolaborasi Dengan Amerika Yang Kuat Dan Tahan Lama Juga Standar Internasional Jadi Lentur Lentur Juga Kuat Oke Itulah Spesifikasi Dari Kabel CSA 04 Dan CSA 08 Kemudian Kita Akan Menyolder Bagian Ini Apakah Kuat Seperti Produk Kabel CM 1000 Sampai 5000 Oke Kita Akan Buktikan Sekarang Kita Solder Untuk Pengetesan Isolator Yang Bagian Plus Dan Minyak Oke Langsung Saja Ini Saya Pakai Tima Biasa Tima Tima Yang Beredar Di Pasaran Tidak Terlalu Murah Tidak Terlalu Mahal Kemudian Ini Saya Pakai Solder 40 Watt Oke Kita Coba Dari Plus Nya Dulu Ya Sangat Mudah Menempel Kemudian Untuk Main Sangat Mudah Juga Menempel Dikarenakan Apa Kabel SPL Audio Ini Semua Memiliki Tembaga Murni Ya Teman Teman Jadi Sehingga Sangat Mudah Untuk Kita Solder Jadi Bersahabat Dengan Tima Oke Kita Coba Lagi Ternyata Masih Kuat Isolator Dengan Menggunakan Bahan FU HEP Dia Sangat Kuat Rata Panas Inilah Hasil Dari Salderan Di Kabel CSA 08 Dan 04 Oke Kita Kembali Lagi Melihat Spesifikasi Dari CSA 04 Dan CSA 08 Salderan Salderan Oke Oke, itulah tadi kita sudah review dan mengelupas kabel senek CSA08 dan CSA04 ya teman Ini saya rasa cukup ideal untuk kabel senek Tidak terlalu tebal juga kan, tetapi juga kuat dan tentu Kemudian untuk tarikan panjang pun tidak masalah Karena sudah dilengkapi dengan aluminium poin Ini berasa sangat aman ya dari noise-noise yang tidak dibundang Kemudian ini untuk paddy stocknya ada ukuran 100 meter saja tidak ada 50 meter Jadi nanti kalau teman-teman beli mungkin patungan dulu sama teman-temannya Jadi aku yang 25, aku yang 50, aku yang 10 meter atau gimana kan enak Jadi lebih hemat Untuk di video selanjutnya kita akan mereview di CSB ya CSB4 dan CSB8 Itulah dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa untuk subscribe di SPL channel ini Kemudian jangan lupa untuk like jempolnya Kemudian kirim komentar, kritik dan syarat teman-teman Untuk kemajuan di SPL channel ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam SPL Radio Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax